Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fit Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan download kali ini akan segera tercapai, amin Oke, membahas mengenai dari aplikasi 258 pinjaman online cepat Jadi buat teman-teman, sebelum kalian melakukan pengajuan melalui aplikasi 258 pinjaman online cepat Harap diperhatikan terlebih dahulu ya Jadi ulasan kesimpulannya Sebelumnya sudah banyak sekali yang melakukan pengajuan dari aplikasi 258 pinjaman online Namun disini dari beberapa pengguna atau teman-teman yang sudah melakukan pengajuan ya Ya, mereka harus melakukan deposit terlebih dahulu untuk mendapatkan ya sejumlah dari pinjaman Sesuai dari limit yang tertera Jadi buat teman-teman disini harap diperhatikan jangan melakukan pinjaman di aplikasi 258 pinjaman ini Karena ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan Dan untuk solusinya itu gimana bang jika memang kita sudah melakukan Ataupun sudah melakukan pembayaran deposit jumlah dari 250 ribu sampai 500 ribu rupiah Jadi untuk saran saya jika teman-teman sudah melakukan transfer sesuai dari uang ataupun nominal tertentu Misal jika kalian sudah melakukan transfer 250 ataupun sudah melakukan transfer hingga 500 ribu itu jangan dilakukan pembayaran kembali ya Jadi stop melakukan transfer dan kalian tinggal uninstall saja aplikasinya Jangan melanjutkan melakukan pinjaman di aplikasinya Karena ini adalah aplikasi yang tidak akan pernah memberikan kita pinjaman namun mereka hanya meminta deposit jasa ya Untuk kesimpulannya seperti itu jika memang sudah terlanjur melakukan transfer mungkin lebih dari 500 ribu itu Jangan lakukan transfer kembali dan stop saja ya Karena untuk aplikasi ini tidak real dan tidak memberikan pinjaman sama sekali Kalian hanya akan disuruh untuk melakukan transfer saja sejumlah jari uang ataupun nominal tertentu Dan terus-menerus akan dilakukan ataupun diminta melakukan transfer untuk mendapatkan fasilitas pinjaman sesuai dari limit yang terjadi ya Oke untuk kesimpulannya seperti itu jajah jadi itu aplikasi ini adalah aplikasi yang belum tertaftar di dalam otoritas jasa keuangan Jadi harap diperhatikan dan ini adalah aplikasi yang memberikan perizinan data yang cukup banyak sekali Dan ini memang cukup fatal Salah saya segera saja uninstall aplikasinya melalui ponsel yang kalian gunakan dan jangan install kembali Untuk uang yang sudah kalian transferkan itu dibiarkan saja ya Karena untuk uang tersebut sudah ditransferkan dan tidak akan pernah kembali kepada kalian Dan untuk setaraan saya seberjati untuk solusinya Jika memang sudah terlanjur melakukan transfer Stop lakukan transfer dan uninstall saja aplikasinya melalui ponsel yang kalian gunakan Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax